Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dalam cahaya Islam. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah menakjubkan seorang mu'alaf, Mama Eli, yang menghadapi tantangan besar dalam memeluk Islam di tengah keluarga dengan keyakinan yang berbeda. Mari kita saksikan kisah yang mengharukan ini dengan hati yang terbuka. Dalam video ini, kita akan memahami perjalanan spiritual Mama Eli yang memilih untuk pindah agama menjadi seorang Muslim di antara anak-anaknya yang memiliki keyakinan yang berbeda. Melalui cerita yang penuh makna ini, kita akan mendapatkan wawasan tentang kekuatan iman, kesabaran, dan cinta dalam menghadapi cobaan di tengah perbedaan keyakinan. Mari kita saksikan kisah inspiratif Mama Eli dengan penuh pengharapan. Judul, Kisah Mualaf Mama Eli, Pindah Agama Sendirian di Antara Anak Berbeda Keyakinan. Kisah Mualaf Mama Eli, ibu dari konten kreator Andi Sugar, telah menarik perhatian publik baru-baru ini. Kisahnya menjadi menarik karena Mama Eli memutuskan untuk memeluk agama Islam sendirian, meskipun memiliki empat anak dengan keyakinan yang berbeda. Saat berpartisipasi sebagai tamu di kanal YouTube milik Deddy Corbuzier, Mama Eli berbagi pengalamannya tentang perjalanan spiritualnya kepada Habib Jafar Al-Hadar dan Onadio Leonardo. Mama Eli, sebagai ibu dari Andi Sugar, menceritakan bagaimana awalnya dia memutuskan untuk menjadi Mualaf. Meskipun dia dibesarkan dalam kepercayaan Kristen, Mama Eli mulai tertarik pada agama Islam ketika menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya, termasuk ditinggalkan oleh suaminya dan harus mengurus keempat anaknya sendirian tanpa kehadiran seorang suami. Perubahan hati Mama Eli terjadi ketika dia menonton sebuah acara televisi yang menampilkan seorang Muslim sedang melakukan salat tahajud. Melalui pengalaman itu, dia terkesan dengan kebersihan ritual wudhu yang dilakukan umat Islam sebelum melakukan sholat. Dulu kan kalau malam ada yang salat tahajud acara TV, sama nangis, sama putih-putih pakai mukena. Terus saya mikir, orang Islam itu kalau mau salat sembarang itu harus dibersihkan semua. Kita wudhu, kata Mama Eli dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier. Rambunya, yang kotorannya, mulutnya berkumur jadi perkataan kita yang jelek itu kan dibuang. Terus pendengaran-pendengaran yang gak baik itu dibersihin. Terus salat dengan husuknya, dengan bersihnya kok adem. Kok rasanya enak ya, sambungnya. Setelah terinspirasi oleh Hidayah, Mama Eli memutuskan untuk mengunjungi masjid yang berada di dekat rumahnya setelah peristiwa itu. Ia berbicara dengan seorang ustad tentang keinginannya untuk memeluk agama Islam sebagai seorang mualaf. Keputusannya telah bulat untuk mengejar pemahaman lebih dalam tentang Islam dan mengadopsi kepercayaan itu sepenuhnya. Setelah memulai proses ini, Mama Eli mulai merasakan perubahan dalam dirinya, seperti kedamaian batin dan kemampuan untuk menghadapi rintangan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Saya melihat salat tahajud itu dengan penuh kesejukkan di hati. Jadi saya ingin belajar, diajarilah saya awal mula al-fatihah, terus ayat-ayat saya hafalkan, jelas Mama Eli. Mama Eli, tanpa memberi tahu siapapun, memilih untuk memeluk agama Islam. Namun, keputusannya terbongkar ketika anaknya, Andi Sugar, menemukan kiriman hijab di rumah mereka. Waktu itu di rumah ada kiriman hijab. Sedangkan di keluarga, kakak saya nggak mungkin karena gerejaan banget. Satu-satunya tersangkai ya mamaku, ujar Andi. Meskipun Mama Eli yakin pada keyakinannya dalam Islam, dia tidak ingin memaksa anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya. Dia meyakini bahwa anak-anaknya memiliki hak untuk memilih agama mereka sendiri sesuai dengan pertimbangan. Mereka sendiri, meski mereka masih muda, Mama Eli dan anak-anaknya menjalani kehidupan dengan saling menghormati pilihan agama masing-masing, tanpa ada paksaan. Mereka menghargai perbedaan keyakinan bahkan saat merayakan perayaan agama seperti Lebaran atau Natal. Bagi saya, Islam itu jalan kebenaran, tutup Mama Eli. Allahu alam bisawaf. Kisah Mama Eli mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan di dunia ini. Ia menunjukkan bahwa ketika seseorang memilih jalan kebenaran, meskipun sulit, Allah selalu memberikan bimbingan dan pertolongan. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tetap teguh dalam iman dan cinta dalam menjalani hidup, meskipun di tengah cobaan dan perbedaan. Dengan hati yang penuh terima kasih, kita sampai pada akhir kisah inspiratif Mama Eli, seorang muhalaf yang memilih jalan kebenaran di tengah perbedaan keyakinan keluarganya. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan kisah-kisah inspiratif lainnya di saluran kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!